Bisa sejak dibuka pendaftaran calon legislatif di Kabupaten Bandung, tercatat 18 partai yang sudah menyelesaikan administrasinya. Namun, masih ada 3 partai yang masih belum menyelesaikan, diantaranya yakni Partai Gelora, Partai Buruh, dan Partai Garuda. Sejak dibukanya pendaftaran calon legislatif di Kabupaten Bandung, tercatat sampai minggu malam 14 Mei 2023, baru 18 partai yang telah mendaftarkan bacalegnya. Namun, dari 18 partai tersebut, baru 15 partai yang telah selesai untuk diproses ke tahap selanjutnya. Pasalnya, 3 partai lainnya hanya mendaftarkan partai politiknya saja. Ketua KPU Kabupaten Bandung, Agus Baroya menyampaikan, ada 18 partai politik yang mendaftarkan bacalegnya di Kabupaten Bandung. Namun, masih ada 3 partai yang belum selesai diproses atau datang ke KPU, diantaranya Partai Gelora, Partai Buruh, dan Partai Garuda. Ini untuk Kabupaten Bandung, sampai detik ini, ini yang sudah melakukan proses itu sebetulnya 18-nya. 18 partai semua dalam proses, tapi memang yang sudah selesai itu 15 partai. Tinggal yang belum selesai itu Gelora, kemudian Partai Buruh, dan satu lagi Gelora, Partai Buruh, dan satu lagi Garuda. Ini yang masih belum selesai. Tapi, LO-nya sudah hadir, sudah tak hadir, cuma belum ada proses pemberian tanda terima karena prosesnya masih. Pihaknya berharap ketiga partai politik yang belum merampungkan persyaratan untuk bisa segera memenuhi persyaratan yang telah ditentukan agar bisa melaju ke tahap berikutnya.